Hai Sobat, gue Anglit Story, gue mau cerita yang terjadi di Ukraina Ini baru-baru terjadi ya Ya, belum berapa hari Kayaknya juga belum seminggu Apa itu? Si Mekyu Jadi, ada seorang pria Inggris yang bernama James James ini bukan nama aslinya ya Dia sembunyikan identitinya Karena gak enak kalau ada orang lain yang tau ceritanya Takut juga dengan kredibilitas dia di perusahaannya ini Nah, si James ini umurnya 52 tahun Dia bekerja di badan amal yang letaknya ada di negaranya sendiri Yaitu di Inggris Pada suatu ketika, temannya James meminta James untuk membantunya mengerjakan proyek Untuk mendukung anak-anak yang melarikan diri dari konflik di timur Ukraina Terlebih, Ukraina baru saja mengalami revolusi Dan Rusia merespon dengan cara mendukung para pemberontak Ini kejadiannya waktu 2015 James pun bersedia untuk membantu temannya Ia pun terbang ke Ukraina Tepatnya ke kota Odessa Di sana ia berkenalan dengan Julia Yang menjadi penerjemahnya Karena James tidak mengerti bahasa Rusia Ataupun bahasa Ukraina Jadi James pun tinggal di sana Yang gak lama sih Dia cuma sementara beberapa minggu Ataupun beberapa bulan Kemudian ia terbang lagi ke Inggris Dan begitu juga setelah berapa lama di sana Balik lagi di Ukraina Jadi dia bolak-balik lah Ukraina-Inggris Di suatu musim dingin Saat James sedang ada di Ukraina Tiba-tiba terjadi hujan salju Sehingga hal ini membuat pekerjaan mereka itu terhenti Karena tidak ada kegiatan lain Julia pun memperkenalkan temannya yang bernama Irina Irina ini berusia 32 tahun Walaupun rentang usia mereka cukup jauh Ya bagi James yaudah gak masalah Aku bisa kenalan dengan cewek Ukraina Irina berasal dari kota Donetsk Irina bercerita kepada James Dimana ia memiliki masa lalu yang sangat suram Dia pernah menikah dua kali Dan dua-duanya itu Bukan pernikahan yang mulus Jadi ya sempat bercerai Kemudian ya memutuskan Tidak mau mengenal pria Ukraina lagi Tobat ya tobat Istilahnya gitulah Cari cowok Ukraina Sejak saat itu Mereka pun jadi sering bertemu Ya biasanya sih dilakukan Pada saat James pulang kerja Jadi malam-malam lah Mereka sering ketemu Hangout di restoran Entah sekedar cuma ngobrol Atau mereka makan malam Karena kendala utamanya Adalah masalah bahasa Umur gak masalah Masa lalu juga gak masalah Tapi yang jadi masalah Adalah bahasa Jadi si Irina ini Gak bisa bahasa Inggris Dan begitu pun dengan James Ia tidak bisa berbahasa Ukraina Ya mungkin Irina tau-tau dikit lah Bagaimana caranya ngomong I love you atau thank you Ya James ya mungkin tau-tau dikit Yang ngomong Ya du biu tebia Ya tapi selain itu Ya mereka agak-agak kurang bisa Jadi dibutuhkan seorang yang mampu Menerjemahkan mereka ini Dan dia adalah Julia Setiap Julia menemani mereka berdua ini Julia diupah 2,1 juta Buat translate percakapan mereka Awalnya sih James ngerasa canggung ya Tapi ya kemudian dia tenang Saat tau arti Omongannya itu apa Kalau mereka ini berjauhan James itu malah sedikit agak lega Karena mereka bisa berkomunikasi lewat fiber Disitu ada translateannya Jadi ya lebih enak Malah lebih leluasa Sepertinya begitu ya Kalau menurut James Kalau James datang James akan ajak Irina Untuk makan malam Di tempat yang mahal Dan juga mereka nonton-noprah Tapi Tidak boleh lebih dari itu Karena Irina bilang Itu sangat dilarang James pikir Berarti Irina ini dibesarkan Dengan sangat baik oleh orang tuanya Dan ia memiliki standar moral Yang sangat tinggi Sehingga Sebelas bulan kemudian James memutuskan Untuk melamar Irina Yang pesta pertunangannya ini Digelar Bila Umarada Pada November 2016 Supaya Gak ada masalah komunikasi Nantinya James bersedia Untuk membayar Irina Les bahasa Inggris Karena ya harapan James Ia itu dapat Segera memboyong Irina Ke negaranya Inggris Tapi ternyata Masalahnya tidak semudah itu Ferguson James Ternyata Birokrasi yang harus dihadapi Oleh mereka berdua Sangat-sangat rumit Sehingga Kalaupun Misalnya si Irina Dapat diboyong ke Inggris Ya bisa aja Tetapi ya butuh waktu Dan bisa bertahun-tahun James mikirin hal ini Berarti setidaknya Kalau ia mau bersatu dengan Irina Ia harus keluar dari tempat kerjanya Menjual rumahnya Dan pindah ke Ukraina Jadi hal itu yang dilakukan oleh James Ia melakukan hal yang besar Lalu ia pun meminta Agar Irina mencarikan apartemen Untuk tempat tinggal mereka nantinya Terus si Irina bilang Oh ya ada apartemennya Seharga 2,8 M Kalau dirupiahin Terus James bilang Ya udahlah gak apa-apa Kamu beli ya Tapi Irina bilang Kamu transfer Ke rekening perusahaannya temanku Ya Christina Karena kebetulan dia Ini adalah wedding organisernya kita Awalnya James keberatan Ngapain kok transfer ke dia Ke Christina ya Nama temannya ini Irina bilang Karena masalah perbankan Di Ukraina itu Sangat-sangat konflik Dimana kasus korupsi Itu sangat-sangat menggila Jadi ya dia takut Kalau misalnya nanti ada Masalah apa-apa Cuma memang masalahnya Ukraina adalah Termasuk negara Paling korup di Eropa Dan punya skandal perbankan Yang sangat tinggi Sehingga adanya Batasan jumlah transfer Dan syarat-syarat lainnya Agak aneh juga nih Alasan pastinya ya Tapi ya udahlah James pun bersedia Untuk transfer 200 ribu USD Yang besarnya 2,8 M itu Lalu setelah ditransfer Ternyata masalahnya Memang tidak semudah itu Supaya uangnya bisa diambil Pemilik rekening ini Harus merupakan Pasangan dari orang yang transfer Yang berarti James harus married Sama Christina James pun makin pusing Aduh ternyata ribet banget ya Married sama orang Ukraina Irina pun bilang James Kalau kamu Tidak mau segera Married sama Christina Lebih baik Kita batalin aja Pernikahan ini Dan James tuh sempat mikir juga Kalau misalnya Dia batalin Ya bisa aja sih dibatalin Tapi dia harus siap-siap Ini dikebukin Sama temen-temennya Irina Dan semua tamu Dan juga relatif Keluarganya Rombongannya si Irina ya Yang udah diundang Di acara pernikahannya Itu ya sebanyak 60 orang Ya mikirin kayak gitu Yaudah lah Gue kawinin aja si Christina Besok gue akan cerain dia Lagian juga si Irina bilang Udah lakuin aja Kan kalian cuma butuh waktu Prosesnya 10 menit Tanda tangan Terus sah Terus habis itu cerai Akhirnya daripada Irina Membatalkan pernikahan mereka itu James pun setuju Untuk menikahi Christina Maka Jumat 10 Juli 2017 Pernikahan James Dengan Christina Stakova pun berlangsung Sore harinya Uang yang 2,8M itu Dapat diambil Dan mereka segera bayar Apartemen itu Yang ternyata Harga apartemennya itu Adalah 800 juta Rupiah Hah? Jauh banget Dan apartemen itu Sah milik James Beserta istrinya Christina Keesokan harinya setelah sah jadi suaminya Christina James pun wajib membayar segala pernak-pernik yang kecil-kecil Ya perintilan segala apapun itu yang berkaitan dengan pernikahan James dengan Irina Sebenarnya ya Sebenarnya ya Ukraina ini kan standarnya jauh ya Kalau dibandingkan dengan Inggris Tetapi James itu harus merogoh kocek sebesar 300 juta rupiah Untuk melangsungkan pernikahan dia dengan si Irina Wow 300 juta Padahal kalau disini ya kayak gitu Sewa panggung Sewa organ tunggal Terus sama penyanyi MC itu paling ya Kalau di total gak nyampe 50 juta ya Pada malam resepsi itu James itu diajak minum lah Sama ibunya Irina Terus setelah dia minum itu Tiba-tiba dia ngerasa kok Kayaknya badannya gak enak Kayak udah kayak mau pingsan Akhirnya dilarikan lah James ke rumah sakit Lalu saat di rumah sakit itu James ini bingung Kok si Irina gak ada Kok Irina gak mau nemenin dia Pas ditanya Irina bilang Dia tuh malu dengan kelakuan James Karena dia tuh mabok di pestanya Dia malu sama semua tamu dan keluarganya Jadi dia tidak mau datang Terus James tanya-tanya lagi Ayo dong please datang Please datang Ya pokoknya si Irina menolak Dan lagian juga Irina bilang Kalau dia juga masuk ke rumah sakit Karena tinggal hakunya si James ini seperti itu Dan dia minta agar James membiayai rumah sakitnya itu Ya James transfer lagi ke Irina Sebesar 12.000 USD atau setara dengan 173 juta rupiah Untuk biaya pengobatan rumah sakitnya Irina Lebih mahal ya daripada biaya berobat disini Sampai suatu ketika ada seorang teman yang datang Mengunjungi James dan mengatakan Kalau James ini sudah ditipu Dari mulai apartemen yang dibilang 2,8M Tapi harganya 800 juta Padahal juga kelihatan juga kayak gak kelihatan apartemen 2,8M gitu ya Terus biaya pernikahan yang dinaikin harganya Dan James sangat yakin Kalau semua yang hadir disitu adalah orang bayarannya Irina Dan ternyata juga setelah diselidiki Ibunya Irina Ternyata bukan ibunya Nah loh ini kayak judul sinetron Anakku bukan anakku nih Ibuku bukan ibuku Yang ternyata ibunya itu adalah ibunya si Julia Si penerjemah itu Yang paling menyakitkan lagi Si Irina sudah punya suami Pantesan dia gak mau diajak test Irina menikah dengan Andri Sikov Agustus 2015 3 bulan sebelum Irina bertemu dengan James Ya pantesan si Irina ini selalu menolak Setiap kali James mendekati Irina ya Istilahnya dia memang setia pada satu laki-laki Ya suaminya aja Dan Christina Yang istrinya si James itu Ternyata dia juga punya suami Suaminya ini bernama Dennis Dennis juga terlibat dalam penipuan ini Yang diceraiin sama si Christina 3 minggu sebelum tanda tangan Supaya jadi istrinya James Yang setelah diceraikan James Beberapa hari kemudian mereka pun married lagi Jadi ini dia alasannya kenapa Si Irina selalu menolak setiap kali James Mau mentransfer dia uang yang besar 2,8 M itu Karena ya setidaknya Irina memang harus single Karena Kalau memang misalnya mereka beneran married Ya udahlah Dan James sangat yakin Pada malam resepsi itu Ia itu diberi obat Pada minumannya ini Dicampur supaya dia gak bisa menikmati Namanya malam pertama Sama si ibu Ibunya Irina Alias ibunya Julia itu Total kerugian yang James alami Adalah sebesar 3.000 M Rupiah Atau 2 per 3 Dari total keseluruhan Tabungannya James Akhirnya James mendapatkan Penerjemah resmi yang bernama Tatiana Ia ini Mau membantu James dengan sungguh-sungguh Tatiana ini juga cerita Kalau dia sering mendengar Orang-orang yang ditipu di Odessa Tapi kasusnya James ini Adalah hal yang baru di telinganya James pun bangkit dari depresinya Ia pun mulai fokus bagaimana Caranya mendapatkan Uangnya kembali Tapi sistem peradilan di Ukraina Tidak semudah itu Empat kali Ia datang ke polisi Minta agar setidaknya Kasusnya ini didengar Dan diperhatikan Tapi selama itu Ia juga harus menahan malu Karena ya kasusnya ini terdengar Begitu lucu Kayak dianggap Ya lo bodoh banget sih Kok mau ketipu Dan lagi untuk kasus penipuan Seperti dialami James ini Bukan prioritas penting Bagi polisi Ukraina Terlebih Mereka yang di Odessa ini Memiliki reputasi yang buruk Untuk memerangi kejahatan James mendapatkan pengacara Yang bernama Anna Kozerga Yang mengatakan Kalau memang untuk beberapa kasus Yang pernah dia ambil Itu perlu desakan Maksudnya mereka itu Perlu mendesak Agar polisi mau bergerak Ya Suap gitu maksudnya Tapi James pun menolak Irina dan Christina sendiri Pernah dipanggil Untuk diinterrogasi Tapi tidak pernah Ada ajuan tuntutan Kepada mereka Satu-satunya Menjadi kemajuan Dalam kasusnya ini Adalah James berhak Atas apartemen Yang dibelinya Atas nama dia Dan Christina Karena akhirnya Ditemukanlah Itu transaksi palsu Maka James Berhak menjadi Pemilik tunggal apartemen itu Sayangnya ya Supaya kasus ini Benar-benar bisa diselesaikan James pun Memainkan Kartunya yang lain Ia membayar seorang pria Bernama Papinyan Sebesar 43 juta rupiah Atau setara dengan 3000 dolar Karena Papinyan ini Merasa untuk kasus-kasus Kayak gini ya Mereka kan sudah Ngerjain lah Istilahnya ya Kita balik Ngerjain mereka Maka didapatilah oleh Si Papinyan ini Dalang-dalangnya ini Adalah si Julia Christina Dan si Irina Yang membuat ide Untuk melakukan penipuan Ini terhadap James Dennis Suaminya si Christina itu Dibuntuti kemanapun Ia pergi Sampai dia ngerasa gerah Dan begitu juga Dengan si Andri Suaminya Irina Dia ini sempat Menghubungi Papinyan Supaya untuk Tidak mengusik mereka lagi Dan ia berjanji Agar si Irina Untuk menghubungi James Tapi hal itu Tidak pernah dilakukannya Bahkan saat ditelusuri Ini profilnya Irina Masih ada Di salah satu website Birojodo Disitu bilang Kalau Irina ini Statusnya cerai Dan dia Berjanji Hatiku akan menjadi Milik satu pria Dan hanya satu Ya untuk si Andri itu doang James sudah kembali Ke Inggris Dan mendapatkan Pekerjaannya lagi Ia masih berharap Agar uangnya Dapat kembali Papinyan ini bilang Korol orang-orangnya Yang ada di kota Cernomors Kota ini dekat Odessa Mereka itu sempat ketemu Dengan Irina Dan bilang Kalau tanggal 20 Juni Uangnya harus kembali Tapi ya Ini kan sudah tanggal Berapa ya Sudah lewat ya Tanggal 20 Juni Dan belum ada Berita terbaru lagi Dari mereka Kita nantikan saja Semoga Papa James Mendapatkan yang terbaik Ya Dan kasusnya cepat Terselesaikan Karena kasus James ini Setidaknya menjadi Peringatan bagi orang-orang Yang mau cari jodoh Ya terutama di Ukraina Itu ya Jadi pemerintahan Inggris ini Memperingati Warga negaranya Agar berhati-hati Terhadap Urusan romansah Dengan Warga Ukraina Aku harap Kamu suka dengan Videoku ini Dan jangan lupa Untuk menantikan Video-video ku berikutnya Akan aku upload Setiap pukul 10.30 WIB Kalau kamu punya Undang-undang Kamu punya pertanyaan Kamu bisa komen Di bawah Aku tunggu ya Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Stay safe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya